Salam Jumpa, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Renungan Harian dari Romo David Lemewu MGM. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kadang sebagai orang dewasa, kita sering menganggap anak-anak tidak mengerti apa-apa. Benarkan mereka tidak tahu apa tentang dunia, apalagi tentang surga. Kita sering memandang sebelah mata kepada anak-anak kita. Kita menilai mereka itu dangkal pengertiannya. Kita menganggap mereka sumber masalah yang merepotkan dan membuat susah diri kita. Lalu kita berpikir buat apa? Kita membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Tidak adakah hal yang lebih penting buat Tuhan Yesus? Banyak sekali masalah dalam hidup kita kan? Corona, pekerjaan, masalah keluarga, perdamaian dunia, dan lain sebagainya. Kita sendiri sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita juga tidak memprioritaskan waktu dan energi kita untuk anak-anak kita. Tidak ada tempat dan energi lagi untuk kita membawa anak-anak kita kepada Yesus. Akhirnya, iman mereka juga terbengkalai. Mereka juga mencontoh kita orang dewasa dengan segala gaya dan cara berpikir orang dewasa. Akhirnya, saat anak-anak kita dewasa, kita bertanya-tanya, mengapa mereka tidak tertarik kepada Tuhan? Kita mulai menyesal akan kelalaian kita untuk mewariskan iman kita akan Kristus. Benar mereka anak-anak kita untuk mewariskan iman kita berpikir orang dewasa. Sebagai anak-anak Allah tidaklah lagi jelas bagi mereka. Mereka sudah menjadi anak-anak dunia. Terbiasa dengan mainan, HP, dan hal-hal dunia lainnya. Mereka asing dengan yang namanya Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Pada mulanya, anak-anak adalah pemilik kerajaan surga. Tetapi mungkin kita, seperti murid-murid Yesus, Malah menghalangi mereka datang kepada Yesus. Kita sendiri tidak pergi kepada Yesus. Kita sendiri merasa sudah tahu dan tidak butuh Tuhan Yesus. Karena kita sudah kuat dan dewasa. Kita lupa bahwa bagi Allah Bapak, Kita adalah anak-anaknya yang sangat bergantung padanya. Kita sering lupa untuk meminta bantuannya. Bercerita kepadanya seperti seorang anak. Menantikan sang Bapak seperti seorang anak kecil. Mengucapkan syukur kepadanya seperti layaknya seorang anak yang menerima segalanya dari orang tuanya. Kita tidak lagi percaya dan mengandalkan Bapak kita seperti seorang anak kecil. Dalam problem dan tantangan hidup kita, Kita tidak lagi melihat bagaimana Bapak yang melindungi dan menuntun kita ke jalan yang benar. Kita percaya pada kekuatan diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak dekat dengan surga. Kita menjadi anak-anak dunia. Seberapa sering kita berbicara tentang Yesus kepada anak-anak kita. Berapa menit dalam satu hari kita mengajak anak-anak kita untuk berdoa kepada Yesus. Pernahkah kita bertanya, Siapa Yesus untuk anak-anak kita? Apakah mereka mengenal Yesus? Apakah mereka mengenal Yesus dalam teori? Atau mereka sudah mulai merasakan cinta kasih Tuhan Yesus dan Allah Bapak? Kenalkah mereka dengan Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak, Terima kasih atas pemberian anak-anak kami, Cucu-cucu kami. Kadang kami lupa bahwa kami juga adalah anak-anakmu. Kami sering berjuang sendiri dan tidak mengandalkanmu. Kami sering gagal mengajak anak-anak kami untuk datang kepadamu. Sadarkan kami Tuhan, Janganlah anak-anak kami menjadi anak-anak dunia. Tapi biarlah mereka mengenal putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak hanya sebagai figur yang jauh di dalam kitab suci 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam doa mereka, Di dalam hati mereka. Terima kasih Bapak. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.